Intro Tips pernikahan kali ini saya ambil dari artikelnya Gary Enjoy Learn Book yang menulis berjudul Enjoy Togetherness nah gimana di dalam pernikahan jangka panjang itu kita bisa menikmati kebahagiaan kalau bisa menikmati kebersamaan atau lebih jelasnya sebenarnya ini adalah tips untuk membangun bagaimana kebersamaan itu bisa dinikmati bersama-sama kenapa disarankan demikian? karena cukup banyak kenyataan suami istri itu bisa punya minat, punya keinginan, punya bakat punya hal-hal yang disuka itu berbeda satu suka jalan-jalan, satu suka di rumah satunya suka ke pantai, satu suka ke gunung, satu gak tahan dingin satunya aduh maunya yang panas-panas atau satunya malah yang maunya yang gede wah ini perbedaan minat nah lalu gimana caranya supaya pernikahan itu bahagia maka perlu tips untuk menikmati kebersamaan nah saya kasih contoh untuk diri saya sendiri ketika saya baca artikel ini beberapa waktu yang lalu wah ini benar nih, saya adalah orang yang suka jalan-jalan saya orang yang suka berbicara, tampil ke depan, wah itu hal yang menyenangkan istri saya lebih suka diem di rumah, mengurus anak-anak, dia gak suka tampil, gak suka bicara tapi karena itu profesi saya, saya adalah pembicara, maka istri saya itu melatih dirinya sedemikian rupa sehingga singkat cerita 20 tahun kemudian yaitu sekarang ini maka kita bisa bersama-sama berdua menjadi pembicara memang dia tidak akan bagian yang memberikan presentasi tapi dia lebih senang kalau dia bagian sesi tanya jawab lalu dia ada di depan dan ikut menjawab bersama-sama dengan saya tapi paling tidak kita mulai bisa berdua gitu ya pergi kemana-mana sebagai pasangan pembicara nah dia menikmati hal itu, mencoba menikmati hal itu kita menemukan bahkan bisa menyesuaikan untuk mencari hal yang bisa bersama-sama dikerjakan karena pernikahan itu hidup bersama jangka panjang maka belajarlah untuk terlibat dalam kehidupan utama pasangan anda kalau pasangan anda contohnya seperti saya tadi, saya pembicara maka istri saya mencoba untuk terlibat sebagai sesama narasumber tentu hal yang tidak mudah karena dia tipe pragmatik, tipe yang gak suka tampil tapi dia berusaha, itu membuat saya merasa bahwa dia sungguh-sungguh mencintai saya nah apa respon saya? tentu saya akan memberikan timbal balik bukan? apa-apa yang dia sukai yang saya sebenarnya gak suka apa-apa yang jadi minat baginya, tapi saya kurang senang dia sudah menunjukkan dari sisi dia bahwa dia menyesuaikan diri maka itu pasti juga membuat saya berlaku demikian juga maka akhirnya kami boleh dikatakan menjadi pasangan yang menikmati kebersamaan menikmati kebersamaan dengan cara tidak harus 100% waktu bersama-sama tapi menemukan kesenangan-kesenangan sampingan atau membiarkan pasangan menikmati bidang yang dia nikmati dan anda menikmati bidang anda sendiri contoh, saya orang yang suka jalan-jalan, tapi istri saya gak suka jalan-jalan kita pergi misalnya ke Singapura atau ke Hongkong atau kita pergi ke Bali nah saya sukanya sudah jalan-jalan, shooting lagi, foto-foto nah dia gak mungkin ngintili saya, orang Jawa ngintili itu bersama-sama terus maka kita berpisah, eh kamu masuk toko itu, kamu pergi ke sana nanti kira-kira satu jam lagi kita ketemu di kafe ya tiga jam lagi ketemu di tempat lunch ya nah masih ada waktu untuk pribadi karena manusia setelah menikah tetap seorang pribadi yang perlu waktu untuk pribadinya untuk hobinya, hobinya membaca, hobinya fotografi, hobinya jalan-jalan secara pribadi dia bahagia maka beri kesempatan dia untuk pribadinya ketika dia sedang menikmati pribadi sendirinya mungkin main game, main tablet nah anda juga menikmati yang menjadi kesukaan pribadi anda pribadi yang bahagia, sudah melakukan hobinya masing-masing, nanti bertemu lagi nah orang bahagia, bertemu orang bahagia, pasti hidupnya bahagia untuk bisa lebih menikmati kebersamaan maka sebenarnya pasti orang menikah hidup bersama dulunya waktu pacaran itu ada hal yang bisa memang betul-betul dinikmati bersama-sama karena sering setelah menikah lalu kayak ada mengekstrimkan dirinya yang satu suka jalan, yang satunya enggak, misah terus nah tadi mencari penyesuaian, menyesuaikan diri tapi sebenarnya coba renungkan waktu pacaran dulu, apa sih yang bisa dilakukan berdua bersama-sama mungkin nonton, mungkin pergi makan nah itu mulai sering dilakukan kembali bersama-sama sebagai menu bulanan kalau anda punya anak, karena menu mingguannya pergi sekeluarga tapi anda perlu menu bulanan sebulan sekali minimal pergi berdua 6 bulan sekali, setahun sekali bulan mandu berdua, pergi yang lebih lama lagi nah anda akan membangun cinta di dalam pernikahan anda selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati